Terima kasih telah menonton 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 Janda Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 berbahaya bukan berbahaya maksudnya godaannya luar biasa, godaannya dalam artian godaan yang dunianya nanti pengen-pengenya kita, dunia kita kan pengennya masih macam-macam, ada yang pengen tata, pengen atau ya nanti ada yang diluarnya, petilasannya kayak diluarnya itu yang mengaku-ngaku seolah-olah umbar ada, seolah-olah nanti ada sistem transasional, yang aslinya jadilah usugiyah saya juga mau meluruskan bahwa situs calon arang bukan situs tempat pesugihan juga karena ada beberapa oktum atau berita yang beredar di masyarakat, situs yang disana calon lancur dipakai untuk pesugihan, saya jamin itu bukan dari dalamnya itu dari ring luarnya, pesugihan, santai-santai dipakai karena sebenarnya itu loh, kalau kita di Bali, kalau kita ingin mencari beliau, biasanya ini godaan dulu banyak ada godaan memberikan pusaka, ada memberikan pesugihan, jadi kalau kita tentu mengambil itu, kita tidak akan sampai ke atas seperti itu, itu terjadi, mungkin bersyukur kalau di Bali ada ajalan, tapi kalau di Jawa kan masih banyak orang yang tidak berpikir sampai ajalan itu mengambil instannya, makanya akhirnya untuk calon arang sendiri itu sempat perlu kontrak akhirnya sering dipakai pesugihan segala macam, akhirnya ada yang minta ditutup begitu, ada yang sempat ada yang karena sempat ada yang merusakkan juga kan, oleh oklum juga, jadi ya karena ada oklum yang memanfaatkan untuk hal negatif gitu, padahal tidak terkait sebelumnya, karena kebetulan tempatnya aja memunculkan pengalaman baru jadinya, yang konotasinya termikasih berarti jadi intinya tempatnya itu masih ada ya? masih, masih ada, silahkan harus ke sana, harus ke sana nyambung tadi, Mas Gado menyampaikan tentang Umpu Berada, bahwa Umpu Berada itu kan kalau di Bali itu salah satu yang namanya sebut dengan Pancapan itu ya Mas ya, jadi ada lima maharisi yang mengajarkan konsep Hindu itu di Bali, jadi salah satunya itu masih di Jawa Timur, seperti itu di sana dikatakan di dalam lontar Bali itu atau baban Bali itu dilemah tulis, jadi mungkin Mas Gado nya tahu tempatnya itu ya lembah tulis itu tadi, kalau versi yang beredar secara umum, orang menganggapnya itu di pemenang pemenang, pemenang itu ada, pemenang tempat buksanya Jayabaya itu ada tempat di situ, banyak yang tahu orang-orang di situ itu versi, versi orang yang sangat mudah karena jaraknya dekat, karena mereka berpikir bahwa, oh iya, dari kerajaan ke diri ke situ pasti lewat, ketemunya, tempurnya di situ padahal kalau untuk sosok seperti calon larang dan nembu barada, masa harus tempat yang biasa, kadang pemenang itu tempatnya kayak di tengah saham biasa, itu ada tempatnya di kaki gunung wilis, termasuk di sana juga ada penjelasannya kebu iwa oh ada kebu iwa ya? kebu iwa, kebu iwa itu kan tokoh dari Bali ya? kebu iwa itu kan tokoh dari Bali ya? kebu iwa itu, Pateh kebu iwa itu ya, Pateh kebu iwa yang sangat promasior wah itu, tokoh yang bisa seimbang dengan Gajah Mada setelahnya itu kalau didengar dari cerita sih, nggak jauh-jauh dari Pateh Gajah Mada ya? ya mungkin, itu apa namanya, maunya sih, kami dari Taksi Pole mungkin akan ke sana boleh, nanti ke sana, kebetulan kalau gunung wilis itu, saya di sana asli sana kaki gunung desa sana, jadi nanti kalau cuma masuk-masuk sana boleh lah nanti saya kasih tau tempat-tempat yang, tapi ada tempat-tempat yang nggak boleh di nanti nggak boleh di publis, karena terkait yaitu tempat situs atau bahkan penduduk situ nggak tahu ada yang tadi saya sebut ya, offer tadi saya cerita, termasuk mata air jadi buat, kalau buat orang Bali, buat melukat sangat bagus bagus itu tempat buat melukat masih apa namanya, dijaga itu? apa sudah hilang? ada, masih ada dibiarkan sumur? apa sumur? sumur air sebetulnya sebetulnya, kalau ngeliat ada di jana saya sebet yang mencari bintang, itu ada saya sebetik kayak di kolam gitu itu tempat penduduk situ nggak tahu ya penduduk itu, oh ada air, bisa dipakai ini, ya nggak dipakai malah cuma itu tokoh-tokoh luar biasa teman-teman, maksudnya even dari Wajah Mada pernah ke situ ke Bu Iwo pernah ke situ ke sana itu kan mandennya sangat besar, sampai tokoh spiritual Bali ke sana jadi ini, Mas Gertia, kenapa kami itu sangat tertarik membahas tentang Walimna Tenggirah sama Empu Berada, karena kami rasa ini loh istilahnya apa namanya, ada hubungannya ke roh Nusantara kenapa? karena Soekarno juga mengambil apa namanya, slogan-slogan Nusantara dari sana kebanyakan ada Bina Ketua Lika, kan dari keturunan-keturunan itu enggak ada hubungannya setahun-setahun emang sebetulnya kalau yang harus patut kita mungkin saya sedikit nyentil baik itu yang ada di Bali, ataupun di Jawa, ataupun di Sumatera ayolah kita ingat lagi sejarah leluhur kita membangun negara ini membuat negara ini seperti ini itu perjuangannya enggak enggak gampang karena dikatakan bahwa seorang jika lupa dengan apa sejarah leluhurnya tidak akan memiliki jati diri karena balik lagi itu tadi keterkaitannya itu banyak keterkaitannya itu banyak kalau mau setidaknya kalau kita mau berjalan mengingat perjelasan kayak Bumbarada kita akan tahu perjuangan-perjuangan beliau-beliau ini luar biasa dan akhirnya kita akan tahu garis runtut runut-runutnya kayak Bumbarada itu yang dulu awalnya belah doho pakai air airnya yang tadi saya ceritakan itu di situ tempatnya airnya simpel itu kalau saya sedikit cerita aja salah satu yang dipakai Bumbarada airnya itu bukan air yang sifatnya apa ya bukan air yang istimewa ada jadi sifatnya itu kayak mengembalikan manusia menjadi manusia memanusahkan manusia jadi kalau untuk meluka itu bagus pasti kayak orang punya pegangan yang aneh-aneh runtur fungsinya itu bukan yang dipakai nanti jadi sakti tidak jadi kayak ya saat kita lahir jadi dari bayi ya kita kan masih suci jadi itu jadi kalau saya percaya jadi sakti sakti dalam artian beda itu kalau sakti itu apabila kita mengucapkan sesuatu dan kita mau melaksanakan itu loh sakti taat dengan apa yang kita katakan betul itu sebetulnya cuman kan sekarang yang berkembang di masyarakat kan sakti kenuregan pakai tempat gitu ya itu akhirnya nggak bisa dipakai buat macam-macam cuma bagus itu misal kalau kalau tadi kalau misal mohon maaf kalau kalau dipakai dipakai ada orang kena yang oknum yang tadi itu dipakai buat media bagus itu jadi dia memang buat netral ini semuanya netral balik lagi balik lagi ke sejatinya manusianya jadi kalau misalnya besok ke Bali saya nitip saja biasanya saya bawa ini kebetulan nggak bawa biasanya bawa saya sering bawa saya sering campur-campurin ke air air kayak saya pengennya kemari bawa saya campur-campurin ke sumber-sumber air sini terus minum buat mandi selesai buat melukat itu bagus serunya kesana langsung mandi besar wooo langsung mandi disana itu mas ya sedikit bapak di apa namanya di Nusantara ini beliau itu menaruh magnet-magnet yang untuk kita bersatu sebenarnya iya jadi kalau kita mampu menyatukan seperti di Jawa Timur ada pengelukatan ini loh magnetnya kalau di Bali ini magnetnya apabila kita mampu mengikuti jejaknya semua itu loh iya betul itu 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 memang sepertinya kalau kebetulan saya juga lemah masih lemah sejarah karena kalau kita ngerunut ngerunut merunut merunut semuanya itu jangan kan dari memubah ada dari lebih garis tuanya lagi itu nyambung nanti dari Sumatera Jawa itu nyambung semuanya itu sama saudara semuanya tempat titik-titik yang memang tadi ada ada pakunya buminya ada tempat melukatnya semuanya dengan gak mungkin misal nih misal mau maaf orang Hindu yang tinggal di Sumatera masa harus lari kesini terus oh iya iya bener sudah disediakan disana karena leluhurnya ada juga disana padang ada itu semuanya sama itu sama akhirnya berkembang ke modern aja agamanya macam-macam itu itu sih sebetulnya dan pastinya ayolah buat teman-teman anak muda kalau ada waktu khususnya kembali kalau kesana ke Patinasan Bacalara sama pemberada biar tidak mencuri juga kan kita minta izin kita minta izin kesana dijamin betah atau wanya dingin kalau yang tempat airnya itu buat menunjukkan itu enak jadi posisinya di lereng gunung iya waduh lereng gunung wilis lereng gunung wilis desa terakhir lah kebayang lah desa terakhirnya emang udah gak ada delasnya gak ada desa lagi hehehe mas Gede sama Bididu bahwa saya tertarik loh kita meluas sedikit mas ya tertarik dengan slogannya kita sebenernya itu burung garda bineka tunggal ikutan hanyi darmu mangru setasoma itu bahwa jadi kita tuh berbeda-beda dan kebenaran yang milik Tuhan dalam artian bahwa kita tuh yang membuat beda adalah sudut pandang aja bahwa kalau kita mau tulisnya seperti katanya mas tadi kita mau tulis itu sebenarnya kita saudara itu saudara saudara semuanya kayak ya mohon maaf kalau yang sekarang masalahan Bali masih dari Mojapain tapi kalau ditarik lagi Mojapain itu udah kecampuran dari Sudagalau Aditya Waneman Suri Jaya Sumatera ada dari Bali juga dari Kuta ada lagi yang sebelumnya dari Bali dari Bali campur udah kayak gak kan rupanya jadi kalau mau nyari maka kalau kita mau mengagumkan kesukuan itu lucu ya lucu-lucu karena udah kecampur atasnya bahkan kayak Mojapain kecipratan juga dari Istri Jaya Aditya Watma Aditya Watma juga masuk itu udah kecampur lagi itu Sumatera dari Sumateranya Ditarik lagi atasnya lagi Sanjaya itu sudah lagi bahkan dulu kerajaan kita itu sebetulnya malah jaman Sanjaya itu cuma agak banyak prasasinya yang hilang itu kerajaan kita itu Nusantara itu sampai Myanmar Sampai Myanmar Sampai Myanmar Sampai Myanmar Sampai Myanmar Sampai Myanmar Cuma waktu itu akhirnya meninggal Sanjaya udah meninggal sakit akhirnya kecil lagi kayak Mojapain itu runtuh kecil lagi gitu sih gitu aja deh kalau salah mohon maaf keterbatasan besarnya agungnya yang kalau kita mau menggali bahwa masih banyak apa namanya rahasia dibalik rahsia jadi istilahnya semakin semakin kita banyak tahu semakin masa bodoh iya iya tadi saya sempat tanya-tanya terkait pelang bali wah bener-bener gak ngerti saya karena dapat ilmu baru harus seperti ini ya itulah untungnya silaturahmi ketemu tukar pikiran sharing kan saling saling jadi jujur kami dari taksi poling baru dari mendengar cerita dari mas gaduh jujur kami malu dalam artian kami malu kenapa kami menggunakan ilmunya sudah jauh dari kami kecil ya bahkan mungkin orang tua kami kami menggunakan ilmu-ilmu yang krotasian dari jawa bagaimana lontar kami dari dalam kandungan kami diupacarai dalam konsep memanusiakan manusia seperti tadi tapi kami tidak aluni dari mana loh asalnya sumpernya dari mana sumpernya jadi baru kami tahu oh berarti kami harus kesana loh kami mencari jejak petilasan untuk melengkapi lah jodoh ketemu iya tidak ada yang berpulang tidak ada yang berpulang tidak ada yang berpulang saya dapet ilmunya tentang bali setelah saya banyak banyak ingin banyak bertanya cuma ya karena keterbatasan waktu ya iya semoga ini saya ingin bertanya cocok saya bisa banyak tanya sering sering jadi jujur saya ini merasa ada japu loh oh iya penek saya merasakan ini saya sudah pernah merasakan duduk seperti ini berhadapan dengan masnya itu loh kalau saya datang pas tadi sebelum disini yang tadi di ajar saya sudah mikirnya wah oke lah maksudnya sepaham se ini gitu sekali kan biasanya ketemu langsung kalau langsung udah langsung bahas yang wah serup-serup saya masuk wah cocok jadi mungkin terjadi udah malam untuk teman-teman taksi polen khususnya yang ada di bali mungkin kalau mau eh apa namanya menggali informasi tentang bagaimana itu budaya dan kemudian pertilasan yang ada di Jawa mungkin bisa cari di channelnya bisa mungkin mas ya iya channelnya Pondelok kemudian juga IG-nya ada iya dan happy-nya nanti siapa tahu teman-teman mau triatriya ke sana mungkin masnya bisa bantu carikan pemandu wisata lah supaya yang benar pemandu wisata spiritual lah bukan wisata menunjukkan mas disana sama-sama lah sama-sama kita setara sekali lagi nih terima kasih mas ya atas waktunya dibalik kesibukan beliau nih menyempatkan sedikit waktunya untuk kita sama-sama saya juga terima kasih kalau ada salah-salah kata saya juga mau maaf semoga disini apa kita menyatawal ikatnya terlihat persaudaraan kita bisa lebih jauh lagi ya amin yang melengkapi nanti kalau mungkin kami dari Tatsupole yang ada kesalahan tolong dihubungi supaya kami bisa berbenah karena kami masih muda masih butuh bimbingan sebetulah sama-sama lah sama-sama nanti saya juga ada pertanyaan juga terkait tentang saya masih ada proses nanti kayak yang tadi saya ceritanya berlusuran ke Boyu dan segala macam saya ingin tanya saya juga mau mengungkap ke Boyu nanti kita seringkan nanti ya saya lihat dari babatnya mungkin masnya dari pertilasanya ya ya kita nyambung nanti ini kayaknya ngobrol diantara kalian berasa berasa gimana ya hahaha kayak asik di dunia hahaha seneng kalau pas hahaha mungkin akhir kata kita ucapkan parmasanti . kita tutup dengan para mensanti Om santis 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 iya iya iya